Subandi warga desa Karanggrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berhasil memanfaatkan limbah kayu palet yang tak berguna bagi sebagian orang untuk disulap menjadi kerajinan barongan yang bernilai ekonomi. Proses pembuatan barongan diawali dengan menggambar pola di atas kayu palet, selanjutnya kayu dipotong mengikuti garis pola. Setelah potongan rangka terbentuk, kemudian dirangkai hingga membentuk kepala barongan. Kepala barongan yang sudah terbentuk kemudian dirapikan dengan tatah dan dihaluskan dengan amplas. Setelah itu, kepala barongan diberi warna sesuai dengan karakter dan dipasang ornamen hiasan lainnya. Berawal dari niat melestarikan budaya barongan kepada anak-anak di desanya, Subandi mengaku sudah menggeluti pembuatan barongan sejak tiga tahun yang lalu. Kemampuannya membuat barongan ini didapatkan dari belajar secara otodidak. Kalau aslinya itu kayu cangkring aslinya buat barongan. Tapi kalau dari bahan baku itu kan agak susah, mas. Jadi saya limbah palet ini saya pergunakan agak mudah buat. Barongan buatan Subandi laris manis diburu pembeli hingga berbagai daerah, yakni dari wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Untuk harga jualnya, dijual mulai harga Rp30.000 hingga jutaan rupiah, tergantung besar-kecil ukuran barongan yang dibuat.